Saya semacam untuk santai kali ya? Eh itu apa cuy? Itu santai kali ya? Eh itu apa cuy? Saya banget sumpah. Enggak! Di sini. Di sini. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini. Seperti biasa di segmen horror kali ini, kita kembali mereview beberapa cuplikan penampakan yang tertangkap kamera para YouTuber Explore. Sesuai permintaan teman-teman, kali ini sumbernya yaitu dari channel YouTube Bang Ajis Nurahman, yang mana kontennya jarang sekali menampilkan sebuah penampakan. Nah, di sini saya hanya sedekedar mereview aja yang mungkin ada momen-momen penting yang kalian lewatkan. Maka dari itu, kita ke segmen yang pertama. Nah, di segmen yang pertama ini, video ini berasal dari channel YouTube Aziz Nurahman. Saat itu, sang YouTuber mengeksplore sebuah bangunan terbengkalai yang aktif digunakan pada tahun 1980-an di zaman Susana. Tetapi bukan tempat Susana ya, di zamannya Susana. Nah, di sini itu ada sebuah penampakan rambut kuntilanak yang sebenarnya tidak terlihat begitu jelas berada di atas atap bagian pintu kamar ataupun ruangan ya. Dan di sini sudah saya color grading warnanya sebagian untuk memperlihatkan warnanya yang lebih jelas. Karena kalau misalnya warna dari video aslinya Bang Ajis, ini tidak begitu terlihat jelas ya rambutnya. maka dari situ, untuk mendominankan warna yang kita inginkan lihat lebih jelas, maka saya color grading seperti inilah penampakan rambut kuntilanak yang tertangkap kameranya. teman-teman, Ya, penampakan ini tidak disadari Bang Ajis saat melakukan explore pada waktu itu. Nah, kalau misalnya video originalnya seperti ini ya, ini tidak terlalu terlihat begitu jelas. Dan setelah saya color grading, untuk mendominankan warna yang kita tuju, agar dilihat lebih jelas seperti ini penampakannya. dan penampakan ini pun bergerak, teman-teman. Selain itu, untuk memastikan ini penampakan atau bukan, maka saya pun melihat dari angle lain ketika Bang Ajis memperlihatkan kameranya ke area yang sama seperti inilah kira-kira yang tertangkap kamera. Terus kita cabut dari tempat ini Ya, disini sangat terlihat jelas ya, tidak ada penampakan sama sekali. Dan ini sudah saya color grading, warnanya agak lebih cerah gitu. Tidak ada penampakannya ya. Kita zoom lagi tuh. Tadi ada sangat jelas sekali kayak rambut misterius. Dan disini Bang Ajis kemudian langsung penasaran dengan tempat ini karena ada suara-suara yang dia dengar dan hawanya juga beda disini. Dan untuk itu, tidak ada apa-apa di ruangan ini. Bang Ajis melanjutkan eksplorannya ke dalam tetapi tidak saya tampilkan cuplikannya dikarenakan terlalu panjang. Kalian bisa kepoin channel Bang Ajis ya. Yang mengeksplor sebuah bangunan yang berdiri pada tahun ataupun yang aktif pada tahun 1980-an. Yang pasti itu judulnya ada kata Susananya, guys. Oke, selanjutnya video ini masih bersumber dari channel Bang Ajis Nur Rahman. Saat itu, beliau ini mengeksplor sebuah tempat yang angker di kawasan Semarang. Yang mana kabar yang beredar, menurut warga sekitar, penampakan yang sering menampakan di area ini tuh adalah Genderwo dan juga Kuntilana. Ada sebuah penampakan yang tertangkap kamera Bang Ajis Nur Rahman seperti ini. Ya teman-teman, disini sudah saya tandai bulat merah dan juga tanda panah. Yang bulat merah ini, teman-teman kan kita lihat ya. Disini ada kaya putih-putih itu nanti akan bergerak dan melayang ke sebelah kiri. Dan panah yang di bawah ini itu menunjukkan tanda ya bahwa itu adalah patokan. Untuk kita review di angle lain nantinya, ini adalah sebuah kursi yang terbuat dari beton, kayaknya dari semen gitu ya. Keras bukan kayu, bukan ya. Nah ini akan jadi patokan. Kita lihat nih, saat sang youtubers mengarahkan kameranya ke bagian ruangan kemudian ke sana lagi seperti ini yang tertangkap kameranya. Ini gue rasa yang ada di lapurnya, men. Masuk banget, cuy. Halo? Dan disitu ada saat saya semacam untuk santai kali ya. Eh itu apa, cuy? Itu santai kali ya? Eh itu apa, cuy? Itu santai kali ya? Eh itu apa, cuy? Ya, sangat begitu jelas ya. Disini melayang penampakan putih-putih. Dan ini bergerak bukanlah sebuah benda. Nanti kita akan lihat dan jelaskan juga di angle lain. Penampakan putih-putih ini melayang. Berada di kejauhan. Tepat berada di pohon besar. Nanti kita akan lihat di angle lainnya. Ini patokannya sudah kita tandai ya. Nah disini Bang Aziz kenapa spontan dia bilang kuntilanak kali ya? Gitu ya. Karena ya yang beredar menurut warga sekitar ya kuntilanak dan generwo. Tapi menurut saya ini bukan kuntilanak ya. Kayak sosok pocong. Kalau kalian lihat nih perhatikan bawahnya. Ya. Penampakan tersebut itu bergerak dan kayak runcing. Tetapi si bagian runcingnya ini bagian kakinya itu tidak napak ya. Tuh, dia bergerak. Penampakan tersebut bergerak. Nah kenapa disini Bang Aziz tidak lari? Ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan disini. Menurut pendangan saya adalah yang pertama Bang Aziz pada awal-awal explore ke tempat angker itu dia tidak sendiri. Dia selalu ditemenin temannya. Meskipun satu orang ataupun dua orang. Dan kebetulan saat ini dia mengeksplore-nya sendiri. Mungkin dia sudah siap ya konsekuensinya kalau menemukan penampakan ya bodo amat lah. Mungkin itulah yang membuat dia tidak melarikan diri ataupun teriak-teriak. Dan dikarenakan seperti inilah ex-youtuber explore yang paling saya suka ya. Ada penampakan ada suara yang mengagetkan dia tidak buat chance care ataupun membuat coping kita rusak gitu ya. Karena banyak sekali para penonton itu mendengarkan suara-suara lebih jeli pakai headset. Ketika sang youtuber menemukan sesuatu yang kaget kemudian dia teriak maka itu akan mengganggu pendengaran penontonnya. Nah ini yang saya suka dari channel youtube Bang Aziz juga ketika menempatkan sesuatu tidak melarikan diri. Karena disini posisinya itu kan di kamera ini guys itu tidak akan terlalu fokus ke sini aja karena itu jauh. Di lokasi itu akan lebih luas lagi pendangannya lebih banyak area yang serem yang terlihat dan mungkin dia juga masih ragu-ragu itu penampakan atau bukan gitu ya. Maka dari itu disini Bang Aziz langsung mengeksplore bangunan yang berada di pinggir ini. Nah setelah mengeksplore bangunan yang di pinggir ini dan membodo amatkan penampakan tadi kita lihat nih pas ke area tersebut penampakan tersebut sudah tidak ada. kita buka lagi aku sedikit jiper cuy Astagfirullahaladzim 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 Allah Allah kita hilang-hilang di situ itu jalan cuy kita bisa ke sana gak ya di situ ke satu rumah men Nah ini kita tandai ya tadi ini kursi dan ini bagian belakang yang ada hantu pocongnya tadinya kan disini sudah ngeksplore tempat ini nih nah ini kursi kemudian ke kesini ngeksplore nya nah disini tuh gak ada penampakan yang tadi yang melayang tadi itu gak ada teman-teman dan ini tepat berada di bawah pohon besar penampakan tadi tidak ada meskipun putih-putih tembok itu berada di pinggir bukan di tengah dan bentuknya tentu akan berbeda dengan yang tadi kira-kira seperti apa tanggapan kalian silahkan aja tulis di kolom komentar video yang selanjutnya video ini juga masih bersumber dari channel Bang Aziz Nur Rahman saat itu sang youtuber mendatangi sebuah rumah sakit terbengkalai di kawasan Tanggerang yaitu RS Medica pokoknya ya ada sebuah penampakan yang kayak memakai pakaian petugas kesehatan kayak pakai suster atau dokter gitu kita lihat videonya seperti ini halo ruang operasi tadi ruang operasi dong saya langsung ngap disini disini gue ini gue harus melewati tangga gitu cuy dan disana ada ada semacam tangga untuk untuk ke lantai 2 nya cuy oke kita lanjut aja ya terlihat jelas penampakan ini bukanlah sebuah pantulan center itu jelas sekali ini adalah pakaian video ini tidak disadari Bang Aziz saat explore tetapi disadari saat mengecek kembali videonya saat mengedit karena kalau kita lihat dari ini ada tulisan perhatian yang merah itu itu adalah yang ditulis oleh Bang Aziz kalau yang merah itu perhatian ya perhatikan gitu nah kita lihat disini di area sini sudah tidak ada penampakan tersebut ya ini kan jelas tuh penampakan tersebut kemudian tidak ada ya disini tidak ada dan bayangan center berbeda tuh bayangan center berbeda berada di atas seharusnya itu kan dekat tadi penampakannya itu seharusnya kelihatan ya hampir nempel dengan jendela itu sangat dekat sekali kayak penampakan petugas kesehatan tanpa kepala saya sering melihat bayangan-bayangan center kayak penampakan tetapi menurut saya ini asli bukanlah bayangan center serem juga ya penampakan yang berada di rumah sakit ini oke untuk yang selanjutnya masih dari channel Bang Ajis Nur Rahman entah ini penampakan atau bukan tetapi ada yang janggal menurut saya sih kayak penampakan gitu ya entah ini beton atau penampakan kalian bisa lihat sendiri dalam video ini kan itu bangku men asli gue gak bohong cuy lu yang gak percaya bisa datang sendiri itu bangku ya lu duduk disitu lu rasain lu rasain selama ya 5 menit aja dah lu rasain disitu lu bakal ngerasain sesuatu cuy gue tadi ngerasain kayak bangku itu digerakin makanya gue kaget banget cuy mungkin itu itu sisri kali ya oke sepertinya untuk bangku ini cukup ya ya video ini video ini tidak disadari oleh bang Ajis ya kayak ada penampakan kain entah ini beton atau kain beton tidak masuk akal berada di tengah-tengah seperti itu dan bentuknya kayak kayak rok gitu ya dari atas ke sampingnya itu lebar mungkin buat kalian yang memiliki kelebihan kayak indogo gitu bisa merasakan energi ini ya karena di lain tempat di area ini sebelumnya itu dia mencium kayak bau melati tapi untuk penampakan tidak dilihatnya nah itu dia beberapa cukup penampakan yang bersumber dari channel youtube Ajis Nur Rahman entah itu penampakan asli ataupun enggak anggap aja semuanya adalah hiburan semua yang menilai kalian masing-masing terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini dan buat kalian yang mau request untuk mereview channel siapa lagi yang menurut kalian real tanpa settingan tulis aja di kolom komentar dan absen dari mana aja sampai jumpa lagi di video selanjutnya